Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Di video ini, aku akan bercerita tentang seorang model cosplay yang sukses di Amerika Serikat, namun karena kesalahannya sendiri, kesuksesannya itu harus hancur. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Melissa Ros Turner lahir pada tanggal 25 November 1990 dan dia tumbuh besar di Florida. Dia menjalani awal kehidupan dengan cukup traumatis, di mana dia mengalami pelecehan dari kerabatnya di masa anak-anak dan mengalami intimidasi di sekolahnya. Akibatnya, dia makan secara kompulsif dan menderita obesitas. Di akhir usia remajanya, beratnya sudah mencapai 114 kilogram. Dan sedikit banyak, hal itu mempengaruhi kepercayaan dirinya. Di usianya yang ke-18 tahun, Melissa merasa menderita dengan hidupnya. Walaupun dia berhasil lulus kuliah dengan mendapatkan gelar di bidang bisnis, dia tetap kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Sekarang, dia tidak hanya memiliki masalah dengan berat badannya, namun juga memiliki hutang pinjaman mahasiswa sebesar 26 ribu dolar Amerika. Melisa semakin merasa depresi dalam setiap aspek kehidupannya. Di titik itulah, dia memutuskan untuk melakukan perubahan di dalam hidupnya. Dia mulai mencari informasi tentang kesehatan dan nutrisi, dan berkat perjuangannya, Melisa berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 40 kilo. Akibatnya, kepercayaan dirinya mulai meningkat, dan dia mulai merasa bahagia. Di tahun 2013, dia mulai dekat dengan seorang pria, dan hubungan itu dengan cepat menjadi serius. Melisa saat itu bekerja sebagai seorang penatariah secara profesional, dan dia juga mulai berdandan cosplay sesuai karakter favoritnya. Banyak komentar yang dilayangkan orang kepadanya, yang membuatnya semakin percaya diri. Setahun kemudian, di tahun 2014, kehidupan Melisa sudah berubah 100%. Dia memiliki tubuh baru yang ramping, seorang pacar, dan banyak teman baru. Di salah satu pesta temannya, dia bertemu dengan seorang model camgirl, yang mengajarkannya dunia hiburan dewasa online, dan memberitahunya tentang kemungkinan pendapatannya bisa didapatkannya. Melisa yang memang menyukai mendapatkan perhatian dengan tampil sebagai cosplay, berpikir kalau itu akan sama saja dengan dia menjadi seorang camgirl. Hanya saja harus tampil di depan kamera tanpa pakaian. Dia menggunakan nama identitas online, Two Thorn Rose, dan usaha barunya itu berkembang perlahan namun pasti. Dan setelah beberapa tahun, akhirnya dia bisa menghasilkan cukup uang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi setelah dirinya bertambah tua, ditambah banyak bermunculan model yang lebih muda, usahanya itu mulai melambat. Melisa memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru. Dia mulai membuat film dewasanya sendiri di situsnya yang bernama TwoThornRose.com yang berfokus di dunia cosplay dan horror. Dia mulai tampil di berbagai platform online juga. Semuanya itu menjadi sumber pendapatan yang bisa menghasilkan ribuan dolar per bulan untuknya. Bisnisnya itu berjalan dengan baik sementara waktu dan pada tahun 2016, baik dia dan pacarnya memutuskan untuk mengembangkan usahanya melalui cara wirausaha. Mereka membuka studio di rumah di mana model lain bisa datang dan menggunakan peralatan mereka untuk melakukan sesi foto dengan harga yang terjangkau. Ide bisnis itu sangatlah jenius dan mereka membuat mesin penghasil uang di rumahnya sendiri. Namun lama-kelamaan, Melisa merasa kalau beban pekerjaan lebih berat untuk dirinya. Dan ini membuat timbunya pertengkaran dan bahkan tuduhan pelecehan di antara mereka. Yang akhirnya berujung dengan berakhirnya hubungan mereka dan hancurnya bisnis yang dibangun itu. Di tahun 2017, Melisa bertemu dengan seorang pria baru bernama Matthew Tressler yang usianya lebih muda 2 tahun dibanding Melisa. Dia digambarkan teman-teman dan keluarganya sebagai pria yang suka bekerja keras sekaligus bersenang-senang dan dia juga adalah seorang pencinta binatang. Matthew juga sangat dekat dengan keluarganya. Hubungannya dengan Melisa berjalan baik dengan Matthew juga tampil dalam beberapa videonya. Mereka berdua pindah di sebuah rumah di Florida yang mereka beli bersama. Rumah dengan 4 kamar tidur, sebuah taman, dan kolam menang. Mengingat usia mereka yang masih muda, itu adalah pencapaian yang sangat besar. Pada tanggal 11 Januari 2019, di ulang tahun Matthew yang ke-25, dia memposting di Facebooknya mengungkapkan rasa bersyukur atas hidupnya yang sekarang. Di sosial media, sepertinya mereka terlihat seperti pasangan yang berbahagia dan sempurna. Namun yang sebenarnya terjadi, pasangan itu sering berdebat dan Matthew mulai mengasingkan diri dari keluarga dan teman-temannya. Para tetangganya juga sering mendengar kalau pasangan itu berteriak satu sama lain. Sotora Matthew mengetahui kalau hubungan adiknya itu sedang bermasalah. Pada tanggal 18 Oktober 2019, di pukul 8 lebih 45 menit di pagi hari, petugas polisi menerima panggilan telepon dari rumah Melissa. Dia meminta bantuan para medis untuk datang ke rumahnya karena Matthew telah diserang dengan fatal. Melissa mengatakan kalau dia menemukan Matthew terbaring di teras rumah dalam keadaan tak bernyawa. Matthew dinyatakan meninggal di tempat dan ahli medis mengatakan kalau Matthew telah meninggal dalam beberapa waktu. Matthew ternyata terluka cukup dalam di belakang punggungnya dan juga ada beberapa luka tusukan di bagian tubuhnya. Saat polisi tiba di rumah itu, Melissa terlihat terkejut dan sangat hancur. Dia menyatakan kalau dia menemukan Matthew terbaring di teras tetapi setelah dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, ceritanya pun berubah. Dia mengatakan kalau Matthew pergi keluar untuk minum sepanjang malam dan baru kembali ke rumah di dini hari dalam keadaan mabuk. Matthew kemudian mulai menyerangnya dan memukul Melissa beberapa kali dan tiba-tiba mengambil pisau dan mengarahkannya kepada Melissa. Melissa berhasil merebut yang mengakibatkan luka di tangannya. Matthew bertambah marah dan mencoba untuk mencekik Melissa dan Melissa mempertahankan dirinya yang kemudian menusukan pisau itu ke bagian bungungnya Matthew. Polisi mencoba mencari bukti di rumahnya Melissa dan mengumpulkan laporan dari para saksi dan rekaman pengawasan. Salah seorang petugas melihat sebuah kamera di rumah tetangga. Sayangnya rumah Melissa ditutupi pagar yang cukup tinggi sehingga kamera itu tidak bisa menangkap apa yang terjadi secara visual. Namun dia bisa merekam audio pertengkaran Melissa dengan Matthew dengan cukup jelas. Di pukul 4 lebih 32 menit di pagi hari terdengar suara Melissa yang berteriak menyuruh Matthew untuk tidak bergerak. Satu menit kemudian terdengar ada suara gelas pecah dan kemudian Melissa mengatakan kalau dia memenci Matthew dan tak lama suasana menjadi heming. Smartwatch Matthew juga menunjukkan hal yang sama dengan bukti rekaman CCTV itu. Dan menurut laporan detak jantungnya berhenti hanya beberapa menit setelah pertengkaran itu dimulai. Dengan cerita Melissa yang berubah-rubah dan rekaman audio dari CCTV polisi menjadi yakin kalau Melissa yang bertanggung jawab atas kematian Matthew. Ditambah Melissa baru menelpon polisi 4 jam setelah kematian Matthew menunjukkan kalau ini adalah pembunuhan berdarah dingin. Dengan itu dia resmi ditangkap karena dicurigai membunuh Matthew. Melissa terus mengklaim kalau dirinya tak bersalah namun dibalik jeruji besi dia masih melakukan kesalahan lainnya. Saat menelpon kerabatnya dia menyombongkan kalau dia masih memiliki banyak uang simpanan. Hal itu jelas membuat jaksa marah karena Melissa menggunakan jasa pengacara publik yang dianggap membuang-buang uang dari pembayar pajak. Karena seharusnya dia bisa menyewa pengacara pribadinya sendiri. Sesaat sebelum persidangannya Melissa ditawari untuk menerima kesepakatan pembelaan 25 tahun di penjara jika dia mau mengaku bersalah. Namun dia menolak tawaran itu. Pada tanggal 14 Februari 2022 persidangan pun dimulai. Pengacara Melissa mencoba untuk meyakinkan juri kalau Matthew adalah pasangan yang kasar dan Melissa hanyalah mencoba untuk membela dirinya. Sambil menangis Melissa juga bersaksi kalau dia adalah korban sebenarnya. Keluarganya Matthew membantah klaim pelecehan tersebut bahkan salah satu dari mereka mengatakan kalau Melissa adalah wanita yang jahat. Untungnya juri juga melihat kebohongan Melissa dan tidak mempercayai kalau Matthew adalah pasangan yang kasar. Di tanggal 18 Februari 2022 setelah berunding juri memutuskan kalau Melissa bersalah atas pembunuhan tingkat kedua dan dia dijatuhi hukuman 20 tahun dan 6 bulan di penjara pada tanggal 18 Mei 2022. Melissa baru akan bebas dari penjara di tahun 2040. Keluarga Matthew merasa sangat kehilangan sekaligus kecewa dengan hukuman yang diberikan yang bahkan lebih sedikit dibandingkan dengan kesepakatan pembelaan. Well sampai disini dulu cerita kali ini bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao Ciao Sampai jumpa di video berikutnya.